Pasang kekasih di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditangkap warga setelah tertangkap tangan mencuri belasan bungkus rokok. Dalam aksinya pelaku berpura-pura membeli barang dan memanfaatkan kelengahan pemilik toko. Inilah video amatir yang diambil warga saat pelaku berinisial MA 26 tahun asal kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dan seorang perempuan berinisial GN 26 tahun asal kecamatan Tugu, Kabupaten Semarang hanya dapat tertunduk malu dan menangis. Usai mencuri belasan bungkus rokok di sebuah toko di desa Tahulu, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban tertangkap masa. Beruntung, kedua pelaku tidak diajar warga yang geram dengan perbuatannya. Sepasang kekasih ini, pura-pura membeli barang. Namun, pada saat pemilik toko lengah, pelaku langsung menggasak belasan bungkus rokok yang ada di dalam toko. Setelah berhasil menggasak 12 bungkus rokok, pelaku langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Namun, aksinya ketahuan pemilik toko yang langsung diteriaki maling sehingga pelaku dikejar warga dan tertangkap. Jadi, berdua naik sepeda motor, peruncangan, yang laki-laki menunggu di atas sepeda motor, yang perempuan masuk ke dalam toko. Dia pura-pura membeli, jadi yang dibeli itu bukan beli rokok, bukan. Jadi, dia pura-pura membeli barang. Pada saat itu, yang punya toko ini masuk sebentar ke rumah, meninggalkan toko. Si perempuan ini mengambil rokok yang ada di outlet itu. Barang bukti dan pelaku langsung diserahkan ke Mapolres Tuban untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sapari Rami Widjaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur.